Halo guys, jumpa lagi dengan gue, yes, Johan bintang, 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 bintang yes, kalian tau lah apa kelanjutannya apakah kamu udah mendapatkan Boya ataupun Ranking 1 dalam game Free Fire Battleground ini? oh, stop, stop, tidak, 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 tidak ada cara yang mudah guys, tidak ada karena ini bukan game 5 versus 5 bukan, stop, stop, stop ini adalah game 1 versus 29 player yes jadi lo akan berada di sebuah jonan yang diisi oleh 30 player ya termasuk lo dan lo berusaha mendapatkan Boya ataupun Ranking 1 sesuai dengan judul video ini, gue akan memberikan tips dan caranya, tapi sebelum itu klik tombol merah di bawah video ini yes, itu, klik tombol itu untuk berlangganan channel ini untuk mendapatkan konfirmasi konten-konten terbaru dari gue tentunya gue hitung sampai 3 1, 2, 3 check it out jadi ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dan kalian ingin menang atau mendapatkan ranking tidak, tidak, tidak seperti para player ini begitu ada di pesawat, mereka langsung terjun tidak hindari hal itu kalian klik map lalu kalian tentukan lokasi tujuan yang akan kalian datangin yes, gue saranin kalian sejajar dengan kepala pesawat yaitu lurus atau ke kiri atau ke kanan terserah kalian yang jelas jangan langsung terjun karena kalian akan langsung baku tembak disana dan itu kalian harus hindari tentunya ya guys ya setelah kalian menentukan lokasinya kita langsung terjun saja dan gue saranin kalian harus menghapal semua map ataupun peta yang ada dalam game ini agar memudahkan kalian mengetahui gedung-gedung tinggi dan juga bebatuan ataupun lokasi-lokasi senjata itu ada di mana dan tempat-tempat persembunyian yang bagus dan baik itu di mana karena setiap menitnya zona ini akan terus menyempit jika kalian hafal map kalian akan sangat terbantu sekali setelah kalian sandar atau mendarat langsung ambil beberapa persediaan yang kalian butuhkan untuk peperangan baku tembak tentunya seperti yes rompi anti peluru muzzle disini ada heling darah itu perlu guys tapi tidak seperti ini baru sandar atau baru mendarat langsung baku tembak itu kalian harus harus hindari guys ya kalian harus hindari karena untuk pemula ini sangat berbahaya sekali ya guys ya jika kalian baku tembak di awal itu akan menjadi kesempatan untuk player lain untuk menembak kalian atau membunuh kalian guys ya dan itu kalian akan sia-sia sekali oke tahan emosi kalian lengkapi dulu persediaan kalian ulur waktu sebisa kalian oh my god oh my god oh my god nah nah ninja gue nah 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 mau mati dia mau mati dia mau mati dia mau mati dia nah mau mati dia yah nyerah dia hmm mampus oke tas itu perlu jadi gue saranin jika kalian bisa mendapatkan apa ini for grip ini untuk melengkapi senjata kalian seperti AK ataupun MP5 itu kalau bisa level 3 semua guys ya agar kalian mendapatkan hits yang bagus ataupun sakit dia damage yang sakit muscle nah ini for grip nah ini harus ya dan gue gue saranin kalian menggunakan atau mencari helm tas dan juga rompi anti peluru level 3 itu akan membantu kalian dalam baku tembak tentunya guys kumpulkan peluru sebanyak mungkin dan disini ada beberapa tipe jenis senjata seperti sekar MP4 terus MP5 dan juga dan lain-lain lah ya ini untuk rank tembakan jarak menengah ya guys ya dan sedangkan untuk tembakan jarak jauh itu ada sniper guys yes ada sniper disini ini sangat membantu untuk perang jarak jauh nice banget dan yang terakhir ada senjata jarak dekat yaitu shotgun guys jadi semua terserah kalian kalian ingin menggunakan senjata apa saja untuk pistol gue saranin tidak perlu itu hanya akan memenuhi tas kalian saja yes ini shotgunnya mantap jiwa untuk tipe senjata kalian pilih dua terserah kalian ingin pilih rank jarak menengah dan jarak dekat atau rank jarak menengah dan jarak jauh atau sebaliknya terserah kalian jika zona sudah muncul tandai map untuk lokasi yang akan kalian datangi selanjutnya menggunakan mobil yes itu ide yang sangat cemerlang tapi kalian disini harus hati-hati karena mobil tidak seperti dulu lagi karena mobil ini sekarang sudah disesuaikan akan cepat sekali meledak jika ditembak oleh musuh jadi kalian harus berhati-hati dan jika terjadi hal-hal seperti ini jika tidak perlu langsung baku tembak hindari saja jika masih bisa dihindari jika tidak bisa dihindari lagi ya kalian harus baku tembak tapi sebisa mungkin kalian harus menghindar dan jika kalian di atas mobil kalian harus hati-hati karena mobil ini sangat mudah sekali meledak seperti ini yes oke sekarang gue sudah mencapai di lokasi yang gue tuju dan langkah selanjutnya adalah pergilah ke lokasi di dalam zona aman dan gue saranin itu adalah tempat yang tinggi tempat yang aman menurut kalian agar kalian bisa melihat sekeliling ya entah itu di atas bangunan tinggi itu terserah kalian itu juga bagus yang jelas harus di dalam zona aman ya guys ya atau di atas ini apalah ya ini namanya gak tau yang jelas ini tempat tinggi juga salah satu recommended untuk kalian semua terserah kalian atau kalian ingin ada di dalam gedung dalam rumah terserah yang jelas carilah lokasi yang paling aman setelah kalian menemukan lokasi yang paling aman langkah selanjutnya adalah kita menunggu menunggu sampai zona penyempitan selanjutnya ya guys dan terus geser kursor kalian untuk melihat di sekeliling apakah ada musuh atau tidak karena kelebihan dari lokasi yang tinggi adalah kalian bisa melihat gerak langkah musuh dan jangan lupa gunakan handset guys agar kalian dapat mengetahui kedatangan musuh karena jika menggunakan handset kalian akan benar-benar merasakan jejak kaki dari musuh oke jona jona mengecil kita tentukan lokasi dimana tempat selanjutnya kita akan berpindah oke oke bersabar ini karena apa guys nah kita sekarang ini punya waktu satu menit lebih ya jadi disini ada tinggal sebelas orang jadi ketika waktu berputar para player yang masih bertahan mereka akan mencari lokasi titik persembunyian teraman nah ini ada musuh lewat jika ada hal seperti ini ya dibas aja guys karena kita akan menang karena kita di lokasi yang aman oke kita berburu dengan waktu sekarang ini jadi kita bukan hanya bertempur dengan para player yang lain tapi kita juga bertempur dengan waktu dan disini perhitungan waktu harus diperhitung sangat matang sekali lihat sekeliling kanan dan kiri karena musuh kalian bisa ada dimana saja oke jika kalian hafal map kalian benar akan terbantu oke Jonah terus menyempit dan disini kita harus bersabar dan menunggu lagi untuk Jonah penyempitan selanjutnya ini sangat penting ya timing yang bagus itu sangat penting oke Jonah sudah mengecil kita bisa lihat disini sangat kecil dan akan sangat kecil lagi oke kita tentukan lokasinya oke kita akan bergerak sekarang jadi disini gue ada peluru 42 tambah 96 jadi 100 sekian 2 senjata berarti sekitar 300 peluru peluru itu sangat penting guys heling darah juga sangat penting deror rompi dan juga helm keadaan bagus itu juga sangat penting untuk pertahanan kalian oke mengendap sekarang ini tinggal 4 orang yang bertahan hidup jadi disini kita harus memperhatikan langkah kita jadi langkah kita harus diperhitungkan benar itu adalah tips dan saran yang selanjutnya oke Jonah terus menyempit gue akan menggunakan mobil disini yes oh my god oh my god nah ini ini yang sangat bahaya sekali tinggalin mobil tinggalin mobil jika terjadi hal seperti itu tinggalin dan jika kalian di berondong dari jarak menengah kalian lari kencang lalu loncat loncat agar peluru itu tidak mendarat di kepala kalian oke kita cari lokasi teraman oke mantap jiwa kita tunggu disini dan disini hal terakhir langkah terakhir yang akan diuji adalah mental kalian dan juga skill kalian dalam baku tembak yes itu adalah poin terakhir yang paling penting jangan gegabah dalam mengambil langkah karena ini adalah langkah-langkah terakhir tinggal tiga orang oke disini gue sudah sediain mazel magazine magazine itu untuk penambahan peluru ya guys sedangkan power grip itu untuk penopang laras penopang senjata jadi jika kalian aksesoris senjata ini kalian memiliki level 3 semua wow hit sekalian akan ataupun damage kalian itu akan sangat sakit sekali oke kita lihat zona terus menyempit sangat sempit sekali dan ini titik terakhir zona terakhir ini kita akan dipertemukan di paksa dipertemukan di antara semua player yang bertahan kita akan dipertemukan di satu tempat dan disitu kita akan baku tembak dan saran yang terakhir latihlah skill kalian dan mental kalian dalam baku tembak karena mau tidak mau di step terakhir kalian harus melakukannya oke ada musuh sepertinya di bawah kita tunggu pelan pelan kesabaran dan juga timing yang pas itu sangat penting disini oke kita tunggu oh my god zona terus menyempit oh my god dia tidak naik kemana dia deg-degan sekaligus aduh oh my god oh my god oh my god zona terus mendekat lari 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 oh my god salah jalan oh my god oh my god oh my god jadi depan nice seperti ini tembak tembak mantap bukan muzzle nice sakit bukan boya 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 jika kalian kurang mengerti puter terus video ini sampai kalian boya oke jangan lupa like dan juga subscribe untuk menghasilkan konten video selain salam salam